Tapi kau jangan laku, sisain buat yang lain Untuk, unduk, 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 unduk Ya, Brian, Hari Musik Nasional masih diwarnai dengan masalah pembajakan di Indonesia. Pemerintah berjanji akan menutup situs online pembajak musik dan memblokir para pengunduh musik ilegal. Ya, di langsung kali ini kami akan membahas supaya para musisi dalam menghadapi pembajakan dan berkarya di era digital. Dan sudah bersama kami hadir di Studio Berita 1 TV ada Ketua Umum Ami Awards, ada Mas Duki Darmawan dan juga pengawat musik serta entertainment ada Mas Ben Slio. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Semua format luar biasa. Berita 1 sudah ketangkan ikon-ikon musik di Indonesia gitu ya, di Hari Musik Nasional. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan saksikan terlebih dahulu paket berikut ini. Musik sudah menjadi hal yang terpisahkan dalam kehidupan manusia. Namun penghargaan masyarakat terhadap para musisi Indonesia masih sangat rendah. Satu masalah klasik yang masih dialami para musisi ialah maraknya pembajakan di era digital. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini mempermudah masyarakat dapat memperbanyak seluruh lagu yang diciptakan para musisi tanpa harus memperhatikan hak cipta. Peralihan ke dunia digital pun semakin menggilas penjualan musik. Pasalnya, masyarakat tak lagi menyukai bentuk fisik seperti kaset ataupun compact disc atau CD. Penjualan fisik dari industri musik pun makin menurun, sementara masih banyak oknum yang merekam musik secara ilegal demi mendapatkan keuntungan pribadi. Sejumlah musisi pun berharap masyarakat dapat menghargai para musisi dengan tidak menggunakan platform pengunduh ilegal. Sementara, dalam masa transisi ke era digital, diharapkan para musisi dapat berinovasi dalam menjual karyanya. Misalnya, menjual lagu sebagai nada sambung pribadi di telpon atau berkarya melalui media sosial, sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan dan penghargaan. Sementara, Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf berjanji akan menjalankan berbagai program terobosannya. Kepala Bekraf, Triawan Munaf mengungkapkan, akan memberantas pembajakan konten digital yakni musik dan film. Lembaga pemerintah non-kementerian ini juga akan bekerja sama dengan provider telekomunikasi dan Kemenkom Info untuk mempersiapkan sistem peringatan di berbagai situs yang menyediakan konten musik dan film bajakan. Sanksinya tidak hanya penutupan situs, namun pengunduh musik bajakan juga akan terblokir media sosialnya. Tak hanya itu, Bekraf juga akan membentuk satuan tugas atau satgas khusus untuk memonitor operasi pembajakan musik, bekerja sama dengan asosiasi film, musik, serta seluruh fraksi di DPR. Hari ini Sebelan Marah kita memperingati Hari Musik Nasional. Bayangkan kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari tidak bisa mendengarkan musik, karena misalnya musisinya semua tidak mau membuat musik. Berhenti memproduksi musik gitu ya. Karena banyak sekali pembajakan-pembajakan yang terjadi gitu ya. Mungkin atau tidak nanti musisi di Indonesia atau musisi dunia melakukan demonstrasi gitu ya. Tidak mau memproduksi musik lagi karena pembajakannya nggak selesai-selesai. Oh, mungkin aja itu terjadi. Mungkin aja. Sebarusan kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Kami semua sudah diterima di istirahat negara sekaligus Pak Presiden mencanangkan Hari Musik Nasional merayakan sekaligus membuka Musyarah Nasional PAPRI. Dan di situ disampaikan bahwa musik di Indonesia harus tetap merajai musik di Indonesia sendiri. Dan juga ke depan akan diadakan khusus tanggal 9 Maret itu adalah untuk memutarkan dimanapun di radio, televisi, mall, tempat-tempat publik. Hanya musik Indonesia. Hanya musik Indonesia. Kalau ada yang memutar musik barat, ada saksinya. Katanya mau mengeluarkan itu apakah per press atau in press, itu sangat menarik sekali. Dan tentu komitmen Pak Presiden yang waktu pertemuan sebelumnya dengan sekarang ini sebenarnya sudah mulai dilaksanakan. Dan Ketua Umum PAPRI, Pak Tantowi Yahya, tadi sudah menyampaikan depan Presiden bahwa oleh karena itu sekarang sudah mulai menurun. Ilegal download terutama. Ilegal download sudah mulai menurun, tetapi masih banyak. Menurun, tetapi masih banyak. Dan ini masih sangat merugikan para pelaku, produser, pencipta musik. Karena sekarang ini berjualan musik itu. Tidak banyak lagi di fisik, tapi memang di download itu. Baik ya. Mas Ben, jika memang 10 itu adalah angka ideal lah ya misalnya gitu. Keberhasilan musik Indonesia ataupun industri musik di Indonesia melawan pembajakan gitu. Kita sebetulnya ada di angka berapa keberhasilan kita? Sekarang ini seperti Mas Twiggy katakan itu, statement dari Mas Tantowi Yahya bahwa sudah ada sebagian yang pembacakan itu dihilangkan. Itu sekarang barangkali baru sampai enam setengah kali ya. Enam setengah. Enam setengah. Ada satu yang sebetulnya harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana para musisi itu tidak capek untuk berkarya meskipun ada pembajakan. Karena era digital ini adalah kesempatan bagi para musisi untuk berkreasi secara maksimal dan memiliki karakter yang kuat. Sekarang dengan persaingan yang begitu ketat, kalau mereka tidak punya karakter yang kuat, maka akan dilibas sama generasi baru yang inovasinya luar biasa di industri musik. Kita bisa bayangkan, misalnya kayak eksplorasi antara musisi daerah dengan musik diatonis barat yang dilakukan para musisi, termasuk Mas Twiggy Darmawan ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Jawa Jazz itu kalau tidak ada sesuatu yang unsur Indonesia-nya, mungkin banyak orang-orang asing yang tidak bisa menikmati bagaimana musik Indonesia berkembang. Justru itu yang dicari, musik Indonesia dicari oleh orang-orang barat, mereka bisa melihat saat kita memperdengarkan kepada masyarakat luar seperti itu. Seperti tadi kalau kita lihat di filler sebelumnya, para musisi-musisi sebenarnya bukannya pasrah, bukannya menyerah juga, tapi memang mereka sudah jengah sebenarnya dengan banyaknya pembajakan. Tapi mereka, itu tidak membuat mereka, musisi kita terus berproduksi hingga sekarang. Saya kira sekarang adalah eranya Indy, kesempatan itu. India itu bukan genre musik, tapi India adalah kependekan dari independen, di mana kreativitas itu dilakukan oleh individual maupun satu kelompok. Kayak tadi itu, di film itu, di video tadi, itu kan gabungan antara banyak musisi Indonesia yang mereka concern berhadap, ya kita harus tetap bergerak untuk menghilangkan pembajakan. Nah, salah satu caranya adalah mereka berkarya secara bersama juga. Di tempat ini, saya ingat sekali, saya berbarengan sama dia Ananda waktu itu, bagaimana musik anak itu harus digerakkan kembali agar tidak dilupakan orang banyak. Dan media masa, terutama media televisi, memberi ruang bagi para kreator musik anak itu untuk tampil. Misalnya, ada juga Nini Karolina, membentuk satu kelompok teman-temannya untuk membuat satu gerakan kembali ke musik anak-anak Indonesia. Ini saya kira Mas Dwi Ki juga pernah dihubungi sama rekan ini. Dan kami sudah melakukan audiensi ke Mas Seto Mulyadi, Kak Seto, dan Kak Seto akan berkunjung ke DPR. Dengan begitu, sebenarnya gerakan ini juga menjadi gerakan nasional. Selain memberikan edukasi kepada anak-anak melalui musik, ini juga bisa menjadi satu market yang potensial. Karena pemainnya sekarang tidak banyak, seperti tahun 90-an. Mas Dwi Ki, selain tadi ada hasil yang kemudian dihasilkan dari pertemuan dengan Presiden Joko Widodo terkait dengan 9 Barat, nanti di seluruh tempat harus memuntar lagu Indonesia. Selain itu, apa lagi terkait dengan pelindungan teman-teman di industri musik di Indonesia terhadap pembajakan? Musik itu hadir selalu dalam setiap fase perjuangan Indonesia. Dari mulai perjuangan kemerdekaan, merdeka sampai mengisi kemerdekaan. Oleh karena itu, saatnya selalu sekarang ini nilai ekonomi yang tidak ada nilai artistik di situ. Tapi banyak yang hilang di sini adalah nilai ekonomi yang harusnya sampai kepada yang membuatnya. Nah, nilai ekonomi yang hilang-hilang itu sekarang seharusnya di era sekarang ini sudah tidak kemana-mana lagi. Itu yang harus bisa ditertibkan. Salah satu kemajuan besar sekarang ini, kami kebetulan kemarin, kebetulan saya juga menyambat ketua dari LMK Papri, sebuah lembaga manajemen kolektif, di mana-mana dari Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014, saat ini para performer dan musisi juga berhak mendapatkan hak terkait, performing right. Kalau dulu sudah 26 tahun hanya hak cipta untuk pencipta. Ini yang dikatakan royalty seperti itu? Kami baru saja membagikan sejumlah 1,3M kepada sejumlah 315 anggota LMK Papri atau Lembaga Manajemen Kolektif Papri. Yang ini baru kami dapat dari rumah karaoke, yang disebut para user. User ini, pemain ini adalah rumah karaoke, ada nanti pertelevisian, peradioan, kemudian mall, tempat-tempat pertunjukan, hotel, bahkan konser-konser. Nah kalau semua ini sudah bisa didapatkan, maka musisi, artis, seniman itu akan lebih sejahtera juga. Sehingga lebih kreatif lagi kan kalau misi sejahtera. Jadi kalau ketemu calon mertua, kalau profesi adalah musisi, bisa jadi dibanggakan, bisa menjanjikan. Kalau kita berpikir artis, penyanyi itu banyak uangnya juga, tapi ternyata masih ada hak-hak mereka yang juga tidak diberikan, yang hilang. Sama itu ada dorongan, kebetulan saya sebagai ketua anugerah musik Indonesia, AMI Awards, ada dorongan sebuah awarding yang bergensi, yang menjadi kebanggaan dan acuan semua insan musik Indonesia, selain memberikan penghargaan juga sebagai lembaga pencatat juga, sehingga memberikan dorongan kreatif yang lebih baik. Karena kebanyakan, Alhamdulillah, kalau yang sudah menang AMI Awards itu jadi laris juga. Dan jadi tanggung jawab untuk bisa memproduksi musik yang berkualitas. Oke, kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan, Nusa Jeda tetap di Landstock.